Al-Fatihah Berkaitan dengan keridoan yang Allah akan menurunkan kepada seseorang Ayat ini mengabarkan kepada kita bahwa keridoan yang Allah harapkan kita miliki ketika kembali kepada Allah Adalah keridoan yang menyebabkan kita bisa masuk golongan hamba-hamba Allah Golongan hamba Allah ini dikatakan hamba Allah ketika manusia itu beribadah hanya kepada Allah Ong budu itu perbuatannya Isim failnya Jadi masuklah golongan hamba-hambaku dengan beribadah Bahkan keridoan dapat karena ibadah yang kau lakukan Bahkan Allah mengatakan Ketika kau melakukan yang wajib Itu menimbulkan keridoanku untukmu Apalagi kalau nanti kamu hiasi yang wajib dengan yang sunnah Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada aku dengan yang sunnah Sampai aku jatuh cinta Riduhnya Allah itu menyebabkan cintanya Allah Jadi jadilah hamba Allah yang benar Dengan bahasan detailnya tentu Orang jadi hamba Allah itu ketika dia berilmu tentang Allah Paham tentang usul salasa dan lain sebagainya Baru masuk kategori nanti Allah bakal riduh sama orang yang seperti itu Jadi orang yang diriduhi sama Allah Otomatis orang yang memiliki bekas ibadah Karena ibadah yang benar Ikatan yang kuat Apasih kalau bahasa Syed Salim Beliau mengatakan Beliau mengatakan ada beberapa tahapan dalam tazkiyatun nufus Yang pertama musyaratah Yang kedua murokobah Yang ketiga mujahadah Yang keempat taslim Yang kelima riduh Apa musyaratah Musyaratah itu mengikat diri dengan Allah Dengan ikatan yang kuat Mengikat diri dengan ikatan yang kuat Kemudian murokobah itu Mendekatkan diri dengan ibadah Mujahadah bersungguh-sungguh dalam beribadah Kenapa? Karena gak mungkin dapat hidaya tanpa Jahadufina Lanah dianahum sumbunan Kemudian taslim Tunduk patuh berserah diri Taslim Ini efek cinta Ilmu Yakin Ikhlas Jujur Mahabbah Efeknya ingkiyat dan kobol Taslim itu di dalamnya ingkiyat dan kobol Tunduk dan patuh kepada yang dicintai Baru kita bicara riduh Jadi ada tahapannya Mungkin bahasnya nanti usaha-usaha yang lain lah Ngebahas ya Besok Atau syafiq bersalamah nanti Atau bisa kaji beliau tentang Apa? Berkaji sama beliau tentang masalah Tazkiatu nafs Masya Allah Berkaji sama beliau tentang masalah Bersama 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 beliau tentang masalah